Memisah Satwa Resese Kriminal Pores Bandung berhasil meringkus komplotan pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah hukum Pores Bandung. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dan alat bukti kejahatan diantaranya 34 unit kendaraan roda 2, mata astak, serta kunci letter T. Inilah kesembilan tersangka pelaku kasus pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor atau curanmor yang hanya bisa tertunduk saat digelandang jejaran petugas kepolisian Resese Kriminal Pores Bandung saat kegiatan gelar perkara di halaman depan MAPOL RES Bandung selasa pagi. Kesembilan tersangka ini diduga merupakan jaringan curanmor. Dan diantaranya begal yang sering melakukan aksinya di wilayah hukum Pores Bandung. Para pelaku kerap beraksi di wilayah hukum Pores Bandung, serta tidak segan untuk melukai para korbannya. Setelah berhasil menggasak motor milik korban, kemudian pelaku pun menjualnya ke penada. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang hasil curian berupa 34 sepeda motor berbagai macam jenis, serta sejumlah alat yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Modus operandi tersangka, atas-atas tersangka ini semula mengawasi kendaraan bermotor yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian dua orang tersangka yang memang tugasnya mengawasi situasi, satu orang sebagai pemetik, langsung membawa, memetik kendaraan tersebut, kemudian langsung dilempar kepada penada. Dari sembilan tersangka tersebut, mereka operasinya di wilayah Kabupaten Bandung, ada di CWD, kemudian Banjaran, Soreang, kemudian Cimau. Sedangkan untuk pasal, untuk 363, untuk tujuh orang tersangka, baik tersangka pemetik maupun yang mengawasi, kemudian dua orang tersangka pasal 480-481. Kapolres Bandung AKBP Indra mengimbau kepada seluruh masyarakat. Untuk lebih berhati-hati saat memarkirkan kendaraannya. Sebab tidak dipungkiri saat ini, kasus curan mor masih cukup marak terjadi. Masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motornya, diminta segera mendatangi Mapolres Bandung untuk melapor dan memperlihatkan surat-surat kepemilikannya.